Intro Hai Halo sebat semua selamat dati Paijo Gaming Apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virus serta yang lagi sakit Semoga cepat sembuh ya, amin Oke kembali lagi bersama gue Paijo Gaming Dan selamat datang kembali dalam game GTA San Andreas lagi Dan sesuai dengan judul dari video ini Gue akan memberitahu kalian beberapa tahapan Supaya kalian bisa membuat gameplay dari GTA San Andreas kalian Itu bisa mencapai 100% achievement Atau 100% complete ya Ya mungkin kalian udah Beberapa dari kalian udah ada yang tau juga caranya Dan mungkin masih juga ada yang belum tau gitu Gimana sih cara supaya bisa 100% achievement Dan dalam video ini gue akan menjelaskan caranya Yang terdiri dari cukup banyak tahapan Yang harus dilakukan atau dijalankan oleh player Karena bukan berarti kalau kalian selesai misi yang on of the line Itu sudah 100% Belum, bukan gitu konsepnya Jadi kalian harus menyelesaikan beberapa tahapan terlebih dahulu Pokoknya nanti akan gue jelaskan Beserta juga dengan hadiahnya yang akan kita dapatkan Setelah kita menyelesaikan 100% achievement gitu ya Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya Gue persilahkan untuk memberikan like dan subscribe terlebih dahulu Khususnya bagi yang belum dan yang punya instagram Itu bisa langsung follow gue di atpayjo gaming Untuk nanya-nanya sesuatu Itu bisa banget via DM atau komentar di instagram gitu ya Dan kalau udah semua kita langsung masuk aja ke videonya Ini dia Baik Dalam sesi ini gue akan menjelaskan beberapa tahapan Yang harus dilakukan oleh player Supaya player dapat mencapai achievement 100% Dalam gameplay GTA San Andreas nya Dan kegiatan pertama-tama atau yang pertama kali Yang harus dilakukan oleh player itu adalah Satu Menjalankan semua misi inti yang terdapat di dalam storyline GTA San Andreas Yang mana Misi inti ini itu harus kalian jalankan dari misi pertamanya Yaitu misi Big Smoke Sweet and Candle Yaitu misi kepulangan CJ yang pertama kali banget Sampai dengan misi end of the line Dan setelah berhasil menjalankan sampai misi end of the line Barulah kalian akan masuk ke jajaran misi selanjutnya Yaitu player juga harus menjalankan jajaran misi aset Yang merupakan salah satu jajaran misi untuk mendapatkan aset Yang terbuka saat kalian menjalankan misi inti Yang berkaitan dengan storyline Maksudnya Saat kalian menjalankan misi dari Big Smoke sampai dengan end of the line itu Satu persatu jajaran misi aset ini akan terbuka Dan kalian bisa langsung jalankan Atau bisa nanti setelah misi end of the line Namun ada yang harus dijalankan bareng gitu ya Nah Jajaran misi aset diantara lain adalah Pertama-tama itu adalah misi kurir Robois Food Mart Yang terletak di daerah Commerce Kota Losantos Yang mana player diminta untuk mengantarkan paket menggunakan sepeda BMX Dan kalian harus menjalankan misi ini Hingga beberapa tingkatan dengan batasan waktu Kemudian misi kedua itu Berjudul Trucking atau misi Supir Truck Yang terletak di daerah Flint County Perbatasan antara Kota Losantos dengan pedesaan Yang mana dalam misi ini Kalian akan diminta untuk menjadi supir truck Dan diminta untuk mengantarkan beberapa muatan Ke titik pengantaran Dan kalian harus menjalankannya hingga beberapa tingkatan Dengan batasan waktu dan juga ada batasan-batasan lainnya Nah kemudian masuk ke misi selanjutnya Yaitu misi kurir Yaitu misi hippie shopper Yang terletak di daerah Queen Kota San Vero Yang mana dalam misi ini Ini kalian juga masih diminta untuk mengantarkan beberapa paket Menggunakan motor freeway Dan cara kerja misinya mirip dengan dari Misi Robois Food Mart tadi Yang juga terdiri dari beberapa tingkatan dan batasan waktu juga Nah kemudian kalian juga harus menjalankan misi asetnya Zero Yang masuk dalam jajaran misi inti Ya memang tidak boleh dilewatkan juga kita jika ingin mendapatkan 100% achievement Yang mana di jajaran misi Zero ini ada 3 Yaitu misi Air Raid Kemudian adalah Supply Lens Dan juga New Model Army Nah kemudian kalian harus menjalankan misi Valet Parking Yang terletak di Vanghoff Hotel Kota San Vero Yang mana misi aset ini akan terbuka setelah kalian menjalankan misi 555 WTB Dan kalian juga harus menjalankan beberapa tingkatan level Untuk menyelesaikan misi Valet Parking ini Serta kalian juga harus menggunakan seragam khusus pegawai Valet Supaya bisa menjalankan misinya Dan untuk pakaian itu akan tersedia setelah misi 55 WTB Itu akan ada di wardrobe kalian Atau di tempat ganti baju di safehouse kalian Nah kemudian Kalian juga harus menjalankan misi aset Wangskars Yang terdiri dari misi Zeroing In Lalu ada misi Test Drive Kemudian ada misi Custom Fast Track Dan juga misi Puncture Wounds Yang mana jajaran misi aset Wangskars ini juga masuk ke dalam jajaran misi inti Dan akan tersedia ketika kalian sedang menjalankan misi inti Dan untuk cara membukanya Gue juga pernah bikin videonya Jadi kalian bisa cari di video yang ini Dan caranya juga hampir sama dengan misi aset dari Zero Nah kemudian kalian harus menjalankan misi aset Burger Shot Courier Yang mirip dengan misi Hippie Store dan juga Roboist Food Mart tadi Yang mana dalam misi Burger Shot ini Kalian akan menjalankan misi sebagai courier Dan kalian bisa datangi tempat untuk misinya Yaitu di toko makanan burger Yang terletak di daerah Red Sense East Kota Las Venturas yang mana kalian akan diminta untuk mengantarkan paket Menggunakan motor Vagio atau motor Vesfa Nah selanjutnya Kalian diminta lagi untuk menjalankan misi aset Yaitu aset Query atau aset pertambangan Yang terletak di daerah Hunter Query, Bond County Di pinggir jalan perbatasan kota Las Venturas, Bond County Dan kalian harus menjalankan berapa set misi Dan di jajaran misi aset query ini Dan juga ada batasan-batasan waktu juga tentunya Nah selanjutnya setelah kita berhasil menyelesaikan jajaran misi aset Kalian akan diminta untuk menjalani misi sampingan race tournament Atau event balapan yang terdapat di dalam game GTA San Andreas Nah event balapan ini akan terdiri dari 4 jajaran balapan yang harus dijalankan oleh player Dan setiap jajaran balapan itu ada lebih dari 1 balapan Jadi kalian harus lakukan semuanya Dan untuk detailnya itu kalian bisa nonton video Bapak Ijo Gaming yang membahas tentang event balapan Nah kemudian setelah berhasil di balapan Kalian juga diminta untuk menyelesaikan misi stadium event Yang terdiri dari 4 misi yaitu misi 8 track di kota Los Santos atau di Stadium Los Santos Forum Kemudian ada misi Blood Ball di kota San Vero Lalu ada misi Dirt Track dan juga Kickstart yang berada di Blackfield Stadium kota Las Venturas Dan sekali lagi gue juga sudah pernah bahas detail tentang stadium event Kalian bisa nonton di video yang ini ya Nah kemudian setelah itu Masih berkaitan dengan kendaraan lagi Kalian diminta untuk menyelesaikan misi kendaraan yang terdiri dari misi BMX Challenge Yang terletak di Jefferson Park kota Los Santos Yang mana kalian diminta untuk mengambil checkpoint bulat dengan batasan waktu yang telah ditentukan Nah selanjutnya kalian juga harus menyelesaikan misi The Ciliat Challenge Yang terletak di puncak gunung Ciliat Whitestone Yang mana kalian diminta untuk balapan turun gunung menggunakan sepeda gunung Dan harus menang finish peringkat 1 sampai bawah Tanpa membunuh atau menghabisi peserta yang lainnya Jadi harus fair gitu ya Nah kemudian kalian harus menjalankan misi sampingan lagi yaitu NRG 500 Challenge Yang terletak di daerah Iester Basin kota San Viero Yang mana misi ini mirip dengan misi BMX tadi Yaitu diminta untuk mengambil checkpoint bulat dengan batasan waktu Namun disini kalian menggunakan motor NRG 500 yang motor favorit nih Nah selanjutnya Ini mulai masuk ke jajaran misi dari kendaraan publik Yaitu yang pertama kalian diminta untuk menjalankan misi pemadam kebakaran Dengan menggunakan kendaraan truk pemadam kebakaran Dan kalian harus menyelesaikan 12 level pemadaman dalam misi ini Dan tentunya itu juga akan mendapatkan hadiah ketika kita sudah sampai ke level 12 Yaitu CJ akan menjadi bulletproof atau kebal api gitu ya Gak tau dia kebal ledakan apa gak Cuman yang jelas dia kebal api Nah selanjutnya dalam misi kendaraan publik juga Yaitu kalian diminta untuk menjalankan misi ambulan Yang mana player dituntut menjadi paramedis Dengan tugas menjemput pasien yang sekarat Dan membawanya ke rumah sakit Menggunakan kendaraan ambulan ini Dan player juga harus menjalankan misi ini hingga level 12 Serta setelah itu player juga akan mendapatkan hadiah Yaitu darah merahnya player itu akan menjadi full Alias pada tingkat batang bar yang tertinggi Jadi paling panjang gitu ya Darahnya jadi panjang Nah selanjutnya Jajaran misi kendaraan publik lainnya Kalian diminta juga untuk menjalankan misi Dari kendaraan penegak hukum Atau bernama misinya Vigilante Mission Yang mana player dibebaskan untuk menggunakan kendaraan Dari pihak penegak hukum Baik dari kepolisian maupun tentara Jadi bisa pakai motor polisi ataupun truk baraks Jadi bebas ya Itu truk baraks itu punya tentara Dan kalian harus menjalankan hingga level 12 juga Yang mana player diminta untuk mengejar dan membunuh penjahat Di dalam misi Vigilante ini Dan nantinya hingga level 12 selesai Untuk android player akan mendapatkan perpanjangan Batang body armornya Namun untuk perangkat lain Gak tau deh mungkin hanya untuk Mendapatkan penguatan dari body armornya aja Jadi pas ditembak Berkurangnya tidak terlalu banyak mungkin ya Nah selanjutnya Kalian kembali diminta untuk menjalankan Jajaran misi kendaraan lagi Yaitu misi Pimping Dengan menggunakan mobil Broadway Yang merupakan salah satu kendaraan lowrider dalam misi ini Sorry Maksudnya salah satu kendaraan lowrider Nah kemudian dalam misi ini Itu cukup mudah saja Karena player hanya diminta untuk menjemput dan mengantar NPCnya aja Dan player harus menyelesaikan 10 level dalam misi Pimping ini Dan untuk hadiahnya nantinya player itu akan mendapatkan Apa ya Diberikan uang Jika player mengajak wanita NPC nakal ke mobil player Jadi maksudnya CJ yang dibayar Bukan CJ yang dibayar ke NPCnya Nah selanjutnya kalian harus menjalankan misi kereta api Atau freight train Yang mana player diperintahkan untuk menjadi masinis kereta api Dan mengantarkan penumpang atau barang ke stasiun tujuan berikutnya Namun akan terdapat keterbatasan waktu dalam pengantarannya Jadi kalian harus cepat gitu ya Dan kalau gak salah ini minimal mainin sampai level 2 Nah selanjutnya Kalian harus menjalankan misi taxi driver Atau jadi super taxi Yang mana misi ini akan menggunakan kendaraan taxi kotak Apapun taxi cabbie Jadi bebas Mau yang mana aja bisa Yang penting taxi gitu ya Namun dalam misi ini Kalian diharuskan untuk menjadi super taxi Dan harus mendapatkan penumpang sebanyak 50 verse Atau 50 penumpang gitu Jadi kayak 50 level gitu ya Dan nantinya akan mendapatkan hadiah berupa Semua kendaraan taxi Baik taxi kotak maupun taxi cabbie Itu akan sudah dilengkapi dengan nitro dan juga hidrolik Gak penting sih hadiahnya Cuma yang memang harus dijalankan Supaya bisa mendapatkan achievement 100% Nah selanjutnya Kalian harus menyelesaikan semua sekolah Yang terdapat di dalam game GTA San Andreas Yang terdiri dari Satu sekolah mengemudi mobil Yang terletak di Doherty San Viero Kemudian sekolah kapal Yang terletak di Bayside Marina Lalu ada sekolah sepeda motor Yang terletak di Blackfield Kota Las Venturas Dan juga sekolah pilot Yang terletak di Verdan Midos Nah kalian harus menyelesaikan Semua sekolah tersebut Dan tidak harus mendapatkan medali gold Tapi cukup lulus saja Dengan medali bronze Itu juga sudah cukup Nah kemudian Kalian diminta untuk menyelesaikan Semua batch Selanjutnya Yaitu semua batch kebutuhan Kendaraan Export Yang terdiri dari 30 kendaraan Dari 1 batch Jadi ada 3 batch Masing-masing 10 Yang mana kendaraan tersebut Diharuskan untuk diekspor Ke kapal ekspor impor Yang terletak di daerah Iesser Basin Kota San Viro Namun sekali lagi Gue sudah pernah bahas Tentang ekspor impor ini Baru banget kemarin Kalian bisa lihat di video yang ini Nah selanjutnya Mungkin ada yang belum tahu juga Untuk mendapatkan achievement 100% Kalian juga diminta untuk mengikuti Ammunition Challenge Shooting Atau Ammunition Shooting Challenge Yang terletak di semua toko ammunition Atau toko jual beli senjata Yang menyediakan sesi latihan tembak Atau challenge menembaknya Dan kalian harus menyelesaikan Setidaknya sampai level 3 Dari 4 level yang tersedia Di Ammunition Challenge ini Nah selanjutnya Kalian akan diminta untuk menyelesaikan Atau mengambil semua item koleksi Yang terdapat di dalam game GTA San Andreas Nah yang terdiri dari pertama Itu adalah kulit tiram Atau kerang Yang tersebar di segala penjuru map GTA San Andreas Kemudian kalian harus mengecat Semua graffiti text Yang terdapat 100 unit Dan tersebar di segala penjuru kota Los Santos Dan kemudian kalian diminta Untuk mempotret semua item Snapshot Yang tersebar di segala penjuru kota San Viro Dan terakhir kalian harus mengumpulkan Item sepatu kuda Yang tersebar di segala penjuru kota Las Venturas Gue sudah pernah buat video Tentang collectible item ini Kalian bisa cek di video ini Untuk detailnya Sementara untuk lokasinya juga Sudah pernah gue buat gitu ya Nah selanjutnya Untuk mencapai 100% achievement Player juga diminta untuk Membeli semua properti rumah Yang terdapat di segala penjuru San Andreas Yang berikon gambar rumah berwarna hijau Jika sudah tersedia untuk dibeli Yang mana properti ini terdiri dari 24 rumah dan 5 kamar hotel Jadi ada propertinya 24 rumah dan 5 hotel 5 hotel itu cuma kamarnya doang Dan terakhir kalian harus mempelajari Semua jurus dari 3 lokasi tempat gym Pertama tempat gym ini terletak Di daerah Genton kota Las Santos Kemudian tempat kedua terletak Di daerah Garcia kota San Viro Dan tempat ketiga terletak Di daerah Red Sand East kota Las Venturas Dan setelah itu selesailah beberapa tahapan Supaya kita bisa mencapai Atau mendapatkan achievement 100% Dari GTA San Andreas Nah sedikit tambahan dari gue Kalau bisa sekalian Kalian hijaukan semua wilayah Di kota Las Santos Alias buatlah geng kita Yaitu Grove Street Family Itu yang berkuasa Jadi ya emang gak harus sih Ke 100% Cuma ya biar keren aja gitu Dan sekarang gue akan memberitahu kalian reward yang akan kalian dapatkan setelah CJ Atau kalian mencapai persentase 100% Atau achievement 100% Ini dia Baik Dalam sesi ini gue akan memberitahu Hadiah yang didapat oleh player ketika sudah mencapai 100% achievement Nah hadiah pertama yang didapatkan oleh player itu adalah uang sebesar 1 juta dolar GTA San Andreas Besar banget ya Cuman sekali lagi Uang ini bisa didapatkan dengan menggunakan cheat money armor and hold Itu sebanyak 4 kali ya Jadi udah dapet 1 juta gitu ya Nah kemudian hadiah kedua itu adalah amunisi player itu sudah tidak terbatas Alias kalau kalian tembakin pelurunya Ini posisinya memang berkurang Cuman kalau kalian back to senjata yang lain Terus balik lagi Itu pelurunya tidak akan berkurang Alias kembali ke seperti semula gitu ya Jadi memang ya terbatas gitu ya Nggak habis-habis gitu maksudnya Nah kemudian hadiah ketiga itu adalah kekuatan kendaraan yang dikendarai oleh player Ini sedikit lebih kuat Alias tidak cepat hancur atau meledak saat dikendarai dengan ugal-ugalan Maupun menerima berondongan tembakan ke kendaraannya Jadi ada sedikit peningkatan kekuatan gitu ya Terakhir adalah player akan mendapatkan spawn pesawat Hydra Yang berada di atas rumah suite yang ada di daerah Genton, Losantos Dan juga player akan mendapatkan hadiah berupa spawn dari kendaraan tank Reno Yang terletak di bawah jembatan Genton, Kota Losantos Di dekat safe house kita itu ya Jadi ya lumayan banyak hadiahnya gitu ya Cuman kayaknya nggak sebanding gitu ya Dengan menjalankan sampai sebanyak itu Tahapan-tahapannya gitu ya Cuman ya bagaimana lagi Dan itulah dia video tentang bagaimana cara mendapatkan 100% achievement Yang didapat atau yang terdapat dalam game GTA San Andreas Kalau misalnya ada yang salah Langsung koleksi aja di kolom komentar Dan kurang lebihnya gue mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Payjo Gaming See you sobat semuanya Dadah I guess I'm still learning how to love If you sleep Bye 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 Lisa Bye 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 Terima kasih.